Seorang tentara Israel ditembak saat ketahuan menyusup di wilayah tepi barat. Ada pun mobil yang ditumpangi oleh tentara tersebut juga dibakar. Perlawanan Palestina dikabarkan menembaki pasukan Israel yang menyerbu kota Kalkia tepi barat. Dari rekaman yang dibagikan oleh akun ex-Mosad Commentary pada Sabtu 22 Juni, terlihat seorang tentara berlumuran darah di bagian kepalanya. Kaca mobil yang ditumpangi pun tampak pecah. Dikutip dari TASS, Brigada Syuhada Al-Aqsa, saya paramiliter gerakan Fatah Palestina juga ikut ambil bagian dalam bentrokan ini. Seorang tentara Israel ditebak tepat di bagian kepalanya. Tidak hanya melayangkan tembakan, mobil yang dikendarai oleh serdadu Sionis itu juga dibakar. Api dengan cepat melalap mobil berwarna silver tersebut. Seiring dengan adanya insiden ini, rupanya pasukan Israel dikabarkan juga melakukan serangan. Militer Sionis itu menggempur sebuah daerah di utara kempengungsi Makhasi di jalur Gaza Tengah. Sebelumnya dilaporkan, tiga kapal Israel tersambar peledak Houthi Yaman di Laut Merah. Kapal minyak, tutor, dan dua kapal bersenjata tersebut meledak serta terbakar hebat sebelum akhirnya tenggelam. Ada pun video detik-detik kapal terafiliasi Israel berselibut kobaran api itu dirilis oleh Houthi melalui saluran telegramnya Kamis 20 Juni. Dalam video, tampak tiga kapal terkenal ledakan secara beruntut. Ketiganya pun tampak meledak dan terbakar hebat di tengah Laut Merah.